Rata-rata profit berapa sih kira-kira? Ini kan Pak ini, tunggu-tunggu ini. Makanya saya taruh kan ke air ini. Rata-rata profit berapa? Iya, profit untuk usaha ini... Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita punya tamu yang luar biasa istimewa. Sudah lama nih saya pengen belajar tentang hal ini. Nah, hari ini teman-teman kita lagi di kantornya Alphamidi. Ini salah satu alternatif juga untuk teman-teman yang punya properti, tapi nganggur atau belum ada, belum produktif. Nah, di atasnya bisa dibangun Alphamidi juga. Nah, hari ini kita tanya-tanya bagaimana cara franchise, potensinya, dan ya segala macam lah. Kebetulan kita ketemu dengan topnya nih, topnya untuk franchise. Franchise kalau di Alphamidi, yaitu Pak Luki. Terima kasih Pak Luki atas kehadirannya. Baik Pak. Pak Luki, ini teman-teman pengen tahu Pak. Iya. Franchise Alphamidi, Pak. Nah, mungkin Pak Luki bisa kasih gambaran, syaratnya apa sih Pak kalau properti-properti yang cocok untuk Alphamidi itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Pipo. Jadi, secara lokasi tentunya ada beberapa ukuran yang memang menjadi indikator survei atas dibukanya Alphamidi ini. Oke. Tentunya yang paling pertama adalah hunian penduduk yang ada di sekitar lokasi. Sekitarnya padat ya? Sekitarnya padat. Ya. Biasanya kami ambil antara 1 sampai dengan 3 km. Oke. Yang kedua tentunya didukung juga dengan akses yang mudah. Oh. Termasuk juga kita hitung secara traffic seperti apa, pagi, siang, malamnya kita lihat, market competition-nya juga kita akan lihat. Oke. Termasuk juga ada atau tidaknya fasilitas pendukung. Oh. Untuk sama-sama muncul menciptakan keramaian di lokasi ini. Kalau luas, luasnya berapa Pak? Luas, ya sangat tergantung Pak. Ya. Artinya ketersediaan yang memang diusulkan atau yang memang diharapkan. Kebutuhan untuk luas suatu bidang tanah kosong, kita harapkan lebar muka minimal 15 meter. 15. Panjang ke belakangnya itu kira-kira sekitar 30-35 meter. Jadi 500-600 meter. 500-600 meter. Sekitar-sekitar itu. Sementara kalau di sisi lain kan mungkin juga ada yang sudah berbentuk ruko, kita butuhkan antara 4 sampai 5 ruko gandeng. Ya cukup dua lantai. 4 sampai 5 ruko gandeng ya tapi. Jadi gandeng-gandeng 4 sampai 5 ruko gitu ya. Oh. Karena asumsi saya lebar ruko kan 4 meter ya. 4 meter 4 x 4 ya. Saya rasa sih harusnya cukup ya tinggal panjang ke belakangnya aja. Kalau lebih kecil Pak. Misalnya aduh adanya tanahnya kecil nih Pak. Bisa nggak sih Pak? Kami menyesuaikan dengan formatnya. Karena sebagai grup dari perusahaan Alphagroup gitu ya. Kami ada peran di sini untuk mengisi market yang sekiranya cocok secara survei. Seperti saya sampaikan tadi. Sehingga ini akan inline dengan kebutuhan luasannya. Nah dikala itu tidak mencukupi ya ada grup kami yang memang bisa mengisi tempat tersebut gitu. Jadi kalau bedanya dengan Alphamart jadi? Oke. Alphamart memang parent company kami Pak. Alphamidi hadir tentunya memberikan suatu format minimarket yang berbeda. Bahkan kami sudah improve juga ke format lain yaitu Alphamidi supermarket Pak. Oh supermarket. Yang memang secara sizingnya, secara perizinannya juga lebih ke supermarket. Tapi yang memang yang sangat mungkin Pak Pipo atau yang lain ketahui yang sangat banyak sekarang ini adalah Alphamidi dengan format minimarket. Namun secara segmentasi, targeting sama positioningnya itu kami sebagai compact supermarket Pak. Artinya ada beberapa item yang laku terjual, sangat laku terjual di supermarket tersedia di Alphamidi ini. Apa yang menjadi pembeda dari sisi produk? Tentunya keberagaman produknya juga lebih variatif lagi gitu ya. Kita mungkin start menjual item produk itu bisa lebih dari 4 ribuan item barang. Termasuk yang juga tersedia kami menjual item fresh dan frozen produk gitu ya. Iya itu ciri khasnya ya. Betul dan tentunya juga ada item-item yang family pack yang bisa dipilih oleh konsumen-konsumennya Alphamidi. Oh, jadi memang gampangannya secara umum lebih besar, lebih lengkap lah dibanding Alphamidi ya. Tepat sekali. Oh, kelebihannya di situ. Pak, kalau modal berapa sih Pak butuhnya? Modal saya keluarkan dulu dari sisi propertinya ya Pak. Ya, di luar ini kan bisa tanah, bisa ruko ya. Untuk mendirikan satu Alphamidi ini gitu ya, mulai dari 750 sampai 950 jutaan Pak. Itu kalau sudah bentuk ruko kali ya Pak ya? Betul, di bangunannya, perizinannya juga sudah siap secara bangunan. Artinya investasi ini untuk melengkapi secara perlengkapan dan peralatan tokonya, termasuk juga masa franchise agreement selama 10 tahun Pak Pipe. Oh, franchise-nya 10 tahun ya? Segrimannya 10 tahun. Beda ya dengan yang minimarket-minimarket ya? Beda, 5 tahun. Ya, biasanya 5 tahun ini 10 tahun. Betul, 10 tahun. Memang standar 10 tahun semua Pak? Yang sudah ada, sementara ini kami memang, apa namanya, karena jumlah item yang dijual banyak, lalu juga target yang harus dicapai juga lebih tinggi daripada size yang kecil, sehingga kami melakukan studi kelayakan yang paling visibel untuk bisnis ini, yaitu untuk tempo kerjasama selama 10 tahun, sehingga kami harapkan layak atau tidaknya bisnis ini, kami ukur dari sisi break even atau payback periodnya itu harus kurang dari 5 tahun Pak. Oke, berarti ini beda nih dengan teman-teman biasanya kita kan franchise minimarket 5 tahun, kalau midi ini beda nih 10 tahun, lebih enak nih. Karena kalau kita biasa ngajuin kredit Pak, ditanyain biasanya sama bank, ini kerjasamanya berapa tahun? Kalau 5 tahun kadang-kadang dibatasin kreditnya 5 tahun. Nah, kalau ini 10 tahun, lebih enak. Jadi banknya juga bisa menyesuaikan jangka waktunya dengan hal itu. Nah, kalau ini Pak, kalau tadi tanah kosong, tanah kosong butuh berapa Pak kira-kira? Tadi kan toko kira-kira 700-900. Iya, 700-900an itu lebih ke perlengkapan peralatan toko, dan termasuk franchise fee-nya Pak. Sipil. Tentunya ini juga berdasarkan tipe toko-nya, sehingga ada range investasi atas perlengkapan dan peralatan toko-nya 700 sampai dengan 900 jutaan tadi. Kita punya beberapa tipe toko, mulai dari tipe 60 rak sampai dengan tipe 120 rak. Nah, yang dimaksud oleh Pak Pipo terkait dengan propertinya seperti apa, kalau misalkan tanah kosong Pak, dari 500-600 bidang tanah yang akan kita tempatkan alfamidi, kita butuhkan luas bangunan itu kira-kira sekitar 350-400 meter persegi. Kali 3 jutaan? Jadi 15 meter dikali 25 meter. Jadi kira-kira butuh modal. Itu luas bangunannya dikalikan. 3 jutaan? Ya, saya ambil averagenya aja, sipil dan mechanical electrical-nya 3 juta setengah Pak. 3 jutaan. Per meter. Jadi kalau 400 meter ya 1,4 ya. 1,4. ditambah 700 ya. Betul. Berarti kira-kira 2 M, 2,5 lah ya. Gira-kira roughly. Ya, tambahan sedikit untuk perizinan, Pak. Tambah perizinan. Karena kita juga perlu lakukan proses perizinan itu. Perizinan apa aja Pak yang dibutuhin? Ya, kalau dari tanah kosong, tentunya kita butuh izin operasional dan juga izin bangunannya. Ada 2 hal yang kita harus tempuh. Ijin operasional tentunya mengikuti aturan yang ada di pemerintah kaupaten kota setempat gitu Pak. Ijin usaha maksud saya. Lalu yang terkait dengan izin bangunan ya terkait dengan ada 2 produk sekarang Pak. Maksudnya 2 produk ini dipilih salah satu. Ada yang masih menggunakan izin mendirikan bangunan. Tapi ada juga yang sudah menggunakan persetujuan bangunan gedung, Pak. Jadi izinnya kurang lebih sama ya? Sama nggak sih Pak dengan minimarket izinnya? Minimarket kan masalahnya sama Pak. Moratorium, moratorium. Kalau midi masalahnya juga nggak? Jadi kalau bicara mengenai kelas perizinannya memang tetap masih di minimarket. Oh ini masih minimarket ya? Masih minimarket. Kecuali Alphamidia yang supermarket memang itu perizinannya pun kita sudah masuk ke supermarket. Masuknya supermarket ya kelasnya. Nah dikala kita akan ekspansi di wilayah kaupaten kota tentunya kita akan patuhi Pak. Terhadap perizinan yang diperlukan. Nah ada kalanya perizinan ini belum memungkinkan. Karena adanya ya katakanlah tadi yang Pak Pipo sebut sebagai moratorium. Nah moratorium pun kita kan harus pastikan dulu Pak. Apakah moratorium jarak, apakah moratorium terhadap toko modern, apakah moratorium mungkin yang lainnya yang kita bisa detailkan dari sisi pembatasan-pembatasan tadi. Tapi sejauh ini Pak apabila tadi masih ada kemungkinan untuk kita buka sehingga izin yang bisa kita dapatkan juga bisa berproses. Ya prinsipnya kita akan tindak lanjuti lagi Pak sampai operasional toko ini. Kalau teman-teman kan pasti kalau ngomong minimarket. Wah minimarket udah banyak tuh dimana-mana. Kalau menurut Pak Luki sendiri prospeknya gimana sih Pak kalau untuk midi? Ya jadi saya kebetulan kan selain di franchise juga di location Pak. Jadi sama-sama apa namanya di bidang expansion lah gitu ya. Jadi di suatu wilayah apabila di situ ada keberadaan suatu kompetisi yang sangat erat gitu ya. Sangat erat saya gak bilang apa-apa Pak. Erat artinya erat ini masing-masing punya kue yang masih bisa mereka ambil Pak. Saya melihat justru dikala di suatu lokasi ada tingkat keberadaan minimarket lebih dari satu. Bahkan ada dua minimarket yang brandnya sama gitu ya. Itu lebih boleh saya bilang bahwa di tempat tersebut justru ada potensi marketnya. Tinggal tergantung dari market share yang bisa kita ambil dari market yang ada tadi dengan competition yang sudah ada tadi masih bisa keambil atau tidak. Nah disinilah lahir Alphamidi Pak. Kami lahir 2007 gitu ya. 2007 ya. Artinya ini pengembangan dari parent company kami Alphamart. Sehingga ini diharapkan bisa semakin melengkapi Pak. Dan juga melayani kebutuhan-kebutuhan konsumen di dalam suatu area coverage atau lokasi yang mungkin visible buat kehadiran Alphamidi ini. Dan tidak sedikit Pak Bipo yang kita sama-sama hadir di suatu lokasi gitu ya. Ada yang warnanya merah, biru termasuk merahnya Alphamidi gitu. Kira-kira gitu. Kalau gambarannya dari Pak Luki sendiri, kalau teman-teman ingin nyari lokasi yang cocok untuk Alphamidi ini, cocoknya daerah-daerah mana ya Pak ya? Indonesia Timur, Indonesia Barat, atau Jawa, atau luar Jawa? Baik Pak, kalau secara wilayah ya Pak, artinya kami sih melihatnya beda titik beda potensi Pak Bipo. Pasti ya. Di setiap wilayah kaupaten kota tentunya punya karakter titik lokasi yang juga perlu kita pastikan melalui survei tadi. Nah intinya sih saya kembali lagi Pak, menggunakan metode survei yang selama ini kami punya pengalaman menjadi indikator survei, sehingga ini bisa menjadi suatu target perjalanan toko ini ke depan. Kenapa seperti itu? Karena inilah yang akan kita rekomendasikan apakah bisnis franchise di tempat tersebut layak atau tidaknya. Nah kembali lagi Pak, kalau bicara masalah ekspansi, sebetulnya Pulau Jawa ini walaupun sudah banyak pemainnya, saya juga nggak bilang ini nggak potensi. Belum ceduh ya, masih ada potensi ya. Tentu masih ada potensi. Sumatra juga demikian. Kami juga punya pengalaman di timur Indonesia, mulai dari, ya katakanlah dari Indonesia Tengah ya, apakah itu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi kami dari selatan ke utara juga sudah ada. Lalu ke utara lagi agak ke timur, kita udah punya di Ternate, udah punya di Halmahera. Maluku udah masuk ya. Bahkan di selatannya ke Pulau Wanti Dore, kami juga udah punya ke Pulau Nambon, ya sampai nyebrang ke Pulau Buru, ya Pak. Lalu juga paling timur Indonesia kami juga sudah ekspansi di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Ya walaupun memang Pak Pipo tantangannya di masing-masing wilayah kabupaten, kota tadi juga berbeda-beda gitu kan ya. Artinya kami akan katakan siap apabila suatu lokasi ini memang benar-benar layak untuk difranchise-kan gitu loh. Tentunya apa, kembali lagi tadi menggunakan metode survei dan juga pengalaman tokoh-tokoh yang sudah kami buka di wilayah tersebut memang benar-benar apa namanya, formidable gitu. Nah, kalau daerah itu Pak, kalau di minimarket kan biasa ada DC-nya dulu baru sekitarnya kita bisa buka kan? Kalau dengar tadi Pak Luki, klienannya beda ya Pak ya? Sistemnya tidak harus pakai DC gitu ya? Iya, jadi untuk Alphamidi ya Pak. Iya kan Maluku-nya saya lihat tersebar-sebar gitu. Jadi kalau bicara wilayah provinsi Maluku, kami ada DC itu di kota Ambon Pak. Di Ambonnya? Di Ambonnya. Terus jalan laut? Jadi ada beberapa wilayah yang memang kita menggunakan kapal untuk menyeberangkan produk kami yang kami supply dari gudang yang di Ambon tadi. Jadi tetap DC ya? Betul. Contoh lagi Pak, di Jayapura, kami ada depo Pak di sana. Oke. Supply-nya itu dari Makassar Pak. Jadi dimanage oleh Makassar, kami transitkan depo di mana namanya? Di Jayapura untuk kita sebarkan ke wilayah-wilayah toko sekitar. Termasuk juga kalau Pak Pipo tanya yang sama seperti di Ambon, itu di Manado, cabang kami di Manado. Harusnya berangkan Pak ke Ternate, ke Halmahera. Itu kami menggunakan fasilitas penyeberangan sehingga produk ini bisa sampai dari gudang kami yang di daratan Manado ke wilayah-wilayah tadi. Jadi teman-teman daerah mana saja Pak yang boleh mengajukan lokasi misalnya? Ya. Mungkin kan seluruh Indonesia masih ada yang belum ter-cover atau sudah ter-cover? Betul. Jadi kalau saya boleh sampaikan mengenai peta wilayah ekspansinya Alphamidi ini, dari sisi barat, Sumatra, tentunya Sumatra Utara dan sekitarnya termasuk Nias Pak. Sudah ter-cover? Sudah. Kemudian? Bahkan sebagian Aceh juga kita sudah cover. Sudah ter-cover. Lalu agak turun ke bawah, kita skip di beberapa wilayah, tapi kita ada di Lampung dan juga akan di Sumatra Selatan Pak. Sumatra Selatan. Sumatra Selatan. Oke. Memang masih ada gap, tapi kita harapkan nanti Estafet sampai pertemuan ke Sumatra Utara. Baik. Lalu lanjut Pulau Jawa overall semuanya. Baik. Bali, Lombok di cover oleh Alphamart. Ya Pak. Oh, enggak masuk. Oh, enggak masuk. Enggak masuk kami. Belum masuk. Kalimantan. Ke arah utaranya Pulau Kalimantan. Kami sementara ini masih ekspansi di wilayah Kalimantan Timur. Utara. Sampai ke Kalutara. Kalutara. Itu Pak. Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi semuanya termasuk ke Ternate. Ternate dan Halmahera. Ambon juga semuanya. Lalu loncat ke Jayapura. Jayapura. Papua Baratnya masih di Alphamart. Oh. Sudah mulai ada gambaran nih kira-kira daerah-daerah mana yang masih memungkinkan. Nah kemudian kan ini sudah jalan lama ya Pak Franchise. Kesulitan teman-teman apa sih Pak yang disampaikan teman-teman Franchise-i? Ya. Jadi syukur Pak Pipo. Jadi yang minat untuk menjadi Franchise Alphamidi ini cukup banyak gitu ya Pak. Kami selalu aktif Pak mengikuti event-event untuk memasarkan gitu ya. Sehingga masyarakat tahu gitu ya bahwa Alphamidi juga bisa dimiliki secara Franchise. Nah kalau dari pemetahan yang ada Pak Pipo, tidak semua lokasi yang diusulkan juga secara survei memenuhi indikator survei. Bahkan di kalas itu dikelayakan nggak visible gitu loh. Sehingga tidak mudah juga untuk mencari tempat dengan ukuran 500-600 meter yang strategis kan nggak gampang Pak. Lalu yang kedua untuk cari ruko, empat ruko gandeng aja juga. Wah itu susah itu. Betul Pak. Dua aja udah susah ini empat ya. Betul. Jadi ini tantangannya Pak. Tantangannya itu ya. Artinya setiap Franchise yang sudah berminat, solusi apa sih yang mereka bisa dapatkan. Ya artinya dua arah juga Pak. Di samping mereka yang bisa mengusulkan lokasi, kami juga bisa memberikan suggestion di mana mereka bisa mencari lokasi yang memang diharapkan. Bisa untuk Alphamidi ini gitu loh Pak. Ada kalanya beberapa kesempatan, kita juga tawarkan untuk Alphamidi yang mungkin saja bisa di take over Pak yang sudah berjalan. Oh ada program take over juga. Ada namun memang terbatas Pak. Karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Dan kami lebih khususkan kepada para landlordnya dulu Pak. Oh ya. Untuk di take over oleh si landlordnya. Pemilik tanah. Supaya kerjasamanya bisa long term ya. Tidak cuma menyewakan tapi juga bisa. Bisa memiliki usahanya. Oke. Kompetisi semakin lama semakin keras nih Pak. Iya. Strateginya apa nih dari teman-teman Alphamidi supaya meyakinkan franchise aman nih kayaknya bisnis ke depan ini masih. Ya bisnis ini memang sebetulnya bisnis kebutuhan sehari-hari Pak. Iya. Saya lagi-lagi semenjak saya apa namanya menjalani kegiatan usaha ya di retail minimarket dalam hal ini Alphamidi. Sebetulnya kuncinya balik lagi kedua hal Pak. Yaitu apa bisnis ini adalah bisnis yang mengutamakan yang namanya pelayanan. Service pelayanan. Gitu services gitu ya Pak. Yang kedua apa ya harus efisien Pak. Efisien. Efisien. Sehingga bisnis ini kalau ingin menang dalam persaingan ya lagi-lagi kembali kepada pelayanan. Bagaimana kita bisa menjadikan toko ini sehingga dapat melayani customernya dengan baik. Apa saja itu toko yang nyaman, yang terang, yang dingin, bersih, mudah diakses, terlihat, barangnya lengkap. Ada personal touch dari tim kru yang ada di toko. Ada engagement sehingga mereka menjadi loyal. Ada juga apa namanya program-program promo yang terus-menerus berkesinambungan gitu ya Pak. Sehingga ini menjadikan satu pilihan gitu ya Pak. Terus-menerus bagi konsumen yang ada di sekitarnya. Kalau terakhir nih pertanyaan terakhir Pak. Rata-rata profit berapa sih kira-kira ini kan Pak ini. Tunggu-tunggu ini. Makanya saya taruh paling terakhir ini. Rata-rata profit berapa? Ya profit untuk usaha ini ya sebetulnya sangat tergantung terhadap sales yang tercipta. Dan juga item yang terjual. Karena masing-masing barang ini memiliki kontribusi margin yang berbeda-beda. Kalau boleh saya sampaikan Pak profitability atas usaha ini. Saya boleh sampaikan dulu ke Pak Vivo ya. Sekitar 5 persenan sih bisa sangat mungkin untuk tercapai. Masih echefable lah ya Pak. Masih echefable. Gitu kira-kira Pak. Nah 5 persen itu sales berapa Pak? Kan kadang ada angka ekonomis yang harus tercapai ini. Ya kami harapkan Pak dari bisnis yang sebesar ini gitu ya. Antara 18 sampai 20 juta sales per day yang diharapkan. Itu daerah Jakarta UMR tinggi atau daerah? Jabodetabek lah ya. Jabodetabek gitu ya. Kalau di agak-agak ke tengah gitu ya mungkin 15-16 jutaan lah. Sudah. Kalau ke timur atau ke Surabaya udah mirip-mirip Jakarta gitu Pak. Ya. Jadi untuk daerah UMR yang tinggi 18-20. Ya. 18-20 itu bagus atau so-so? Ya itu angka yang paling harus dicapai minimalnya. Kalau daerah UMR rendah karena biaya lebih efisien. Ya 15 jutaan. 15 jutaan sudah bisa tercapai. Wah menarik. Dan tentu kembali lagi Pak mengenai profit tadi gitu ya. Sangat tergantung terhadap item yang terjual. Lalu juga penjualannya berapa. Dan tidak lupa Pak bisnis ini juga mengharapkan pendapatan lain-lain. Dari usaha-usaha pendukung yang akan sama-sama hidup di dalam usaha ini Pak. Tentunya ini juga akan menjadi benefit lebih bagi si franchise-nya. Sehingga harapan tadi di angka 5% apabila ini bisa lebih baik lagi gitu. Terus siapainya. Nah terakhir langkah pertama kalau teman-teman mau jadi franchise Alphamidi. Kontak kemana Pak? Baik kami punya website, kami punya Instagram Alphamidi. Silahkan bisa dikontak ke sarana media tersebut. Nanti kami akan follow up tentunya dengan PIC-PIC yang tentunya akan mendampingi ya setiap langkah-langkah prosesnya. Gitu Pak Wipo. Oke thank you Pak. Hari ini kita sudah belajar banyak. Saya jadi malah tertarik nih saya belum punya Alphamidi. Kayaknya perlu buka Alphamidi. Teman-teman itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Luki. Beliau untuk franchise termasuk bosnya nih kalau di Alphamidi. Nah teman-teman kalau yang berminat bisa langsung kontak Alphamidi. Mungkin lebih detail pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan. Baik melalui website atau media-media lainnya. Oke sampai ketemu di lain waktu. Salam Passive Income Property. Oke. Ikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel PIPO Hargianto. Dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut.